Di sini saya akan membagikan sebuah aplikasi karaoke gratis untuk teman-teman sebagai hiburan di rumah. Langsung aja kita lihat kira-kira seperti apa aplikasinya. Terima kasih. 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 Jadi seperti ini teman-teman aplikasinya, nanti layarnya seperti ini kecuali dengan tampilan kamera saya ya, layarnya seperti ini tidak bergerak tapi tulisannya bergerak. Dan aplikasinya sangat kecil, cocok untuk semua jenis komputer walaupun komputer lambat sekalipun. Langsung aja kita bahas bagaimana cara menggunakan, cara install dan cara mendapatkan aplikasinya secara 100% gratis, tidak bayar sama sekali. Teman-teman tinggal download aja. Untuk mendapatkan aplikasinya teman-teman tinggal download aja di link deskripsi yang ada di bawah ya, disini. Ada 3 buah file download. Yang pertama download ini, FanBasco. Setelah FanBasco terdownload, teman-teman download virtual midi. Dan yang terakhir, sound phone. Untuk 2 aplikasi ini, fungsinya untuk memperbagus suara FanBasco. Jadi suara FanBasco itu sudah bisa bunyi, tapi bunyinya seperti mainan, poliponik gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah install virtual midi dan sound phone Yamaha, suaranya nanti seperti keyboard Yamaha yang harganya sangat mahal. Dan untuk koleksi lagu-lagunya, teman-teman tinggal download aja lagu midi karaoke link di bawahnya. Kita mulai dari download yang pertama. Kita download FanBasco-nya terlebih dahulu. Di sini kita pilih versi yang terbaru saat ini, 2.53. Kita klik continue dan klik download. Tunggu beberapa saat nanti FanBasco terdownload di bawah ini. Sudah terdownload, kecil banget filenya, teman-teman langsung selesai. Terus kita download juga virtual midinya. Teman-teman klik virtual midi yang ada di bawah sini. Virtual midi, waduh. Kalau ada tulisan seperti ini, buka situs. Ini gak berbahaya kok teman-teman, ini cuma. Terus download here, ini ada tombol here. Download. Nah, preparing for download. Nanti akan terdownload dalam beberapa detik. Kemudian, terus, nah, dia sudah mulai download. Ini dia, udah mau selesai. Kecil banget filenya. Dan yang terakhir adalah, Soundphone Yamaha. Ini teman-teman download. Soundphone Yamaha GM. Ini di klik. Ini Google Drive. Kemudian, teman-teman klik download. Tombol download ini. Download. Terus, tekan tombol ini. Tetap download. Ini filenya cukup lumayan besar. 52 MB. 528 MB. Teman-teman harus sedikit bersabar kalau internetnya lemot. Tapi, kalau teman-teman gak pakai ini, nanti suaranya MIDI-nya kurang bagus. Teman-teman download aja ini. Nah, setelah semuanya terdownload. Ini di klik ya, teman-teman. Setelah terdownload, teman-teman install yang ini. Panbasco Karaoke. Ini teman-teman klik untuk install. Kemudian next, next, next. Sampai dengan selesai. Kebetulan saya sudah nginstall. Saya tidak perlu install lagi. Ini cukup next, next aja sampai selesai teman-teman. Kalau sudah. Teman-teman install Coolsoft Virtual MIDI. Yang ada di bawah sini. Yang sudah terdownload. Klik. Oke. Kemudian ini juga sama. Next, next aja sampai dengan selesai. Ini karena saya sudah download, saya tidak perlu menginstallnya. Kalau sudah terdownload seperti ini. Teman-teman tinggal buka aja Panbasco-nya. Klik dua kali di sini. Panbasco Karaoke Player. Nah, ini tadi. Aplikasi yang saya gunakan untuk bernyanyi. Dan. Untuk memperbesar layarnya, teman-teman tinggal klik aja dua kali. Klik dua kali pada layar. Nanti layarnya jadi besar seperti ini. Untuk play, teman-teman. Tekan tombol spasi. Untuk mengecilkan. Teman-teman klik lagi. Nah, sudah bunyi. Nah, kalau teman-teman belum memasang Coolsoft, suaranya nanti akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini suara kalau teman-teman belum memasang Coolsoft dan aplikasi soundphone Yamaha-nya tadi. Suaranya seperti keyboard mainan ya. Jelek banget. Ini kalau sudah pakai soundphone-nya, suaranya menjadi seperti ini. Beda banget kan? Oke mas, gimana caranya biar suaranya jadi bagus seperti itu? Teman-teman download soundphone Yamaha dan virtual midi-nya ya. Soundphone Yamaha dan virtual midi. Kalau sudah terdownload. Coolsoft-nya ini kita install teman-teman. Coolsoft virtual midi scene 2.10. Ini kita klik. Ini tadi sudah ke-install ya. Kalau sudah ke-install. Kita buka dengan cara mengklik program file. Terus pilih cari virtual midi midi scene. Atau kadang-kadang dia sudah nongol di bawah sini teman-teman. Sudah terbuka aplikasinya. Di bawah sini. Nah, ini dia. Coolsoft virtual midi scene sudah aktif. Kalau sudah aktif seperti ini. Tinggal kita klik kanan saja. Klik kanan. Kemudian pilih configuration. Configuration. Nah, muncul seperti ini. Kita klik soundphone ya. Soundphone. Terus kita tambahkan filenya. Nah, kalau di teman-teman masih bersih seperti ini ya. Masih kosong. Maka nanti tidak keluar suara. Karena sampling suaranya atau sample suaranya itu ada di file yang ini. Yang ada di Google Drive ini. Teman-teman download ini sampai selesai. Kalau sudah, teman-teman import ke dalam Coolsoft virtual midi scene. Yang teman-teman install barusan. Caranya klik tombol plus ya. Add new soundphone to list. Klik. Terus teman-teman. Pilih. Soundphone yang teman-teman barusan download. Ini dia. SGM 201 Yamaha Grand Guitar Bass. Oke. Ini kita klik. Open. Soundphone sudah ada di sini. Dan selesai. Teman-teman tinggal klik OK aja. Dan teman-teman. Kalau pengen suaranya lebih bagus. Dia juga sudah ada efek reverbnya. Nah. Di sini. Mungkin teman-teman masih angkanya 64 ya. 64. Di sini ada default reverb maximum level. Nah. Ini. Reverbnya. Efek reverbnya ini saya ubah menjadi 120. Biar berasa gitu reverbnya. 120. Teman-teman boleh. Kasih angka berapa aja dari 0 sampai dengan 127. Untuk efeknya. Kalau komputer teman-teman gak kuat. Ini boleh teman-teman disable. Tapi rata-rata komputer jaman sekarang pasti kuat. Ini aplikasinya sangat kecil teman-teman. Tidak sampai. Satu atau dua mega. Nah. Kalau sudah. Teman-teman download. File. Lagunya. Nah. Yang ada di sini. Lagu MIDI karaoke-nya. Ini teman-teman download. Ini klik download. Nah. Ini ada banyak sekali lagu-lagu yang teman-teman bisa mainkan. Caranya downloadnya gimana mas? Klik tombol ini teman-teman. Tombol ini. Kecil ini. Klik dan. Nanti dia otomatis ke download. Kalau sudah terdownload seperti ini. Ekstrak filenya. Atau teman-teman bisa ekstrak semua ke harddisk. Kalau enggak teman-teman tinggal pilih aja salah satu lagu yang teman-teman suka ya. Kemudian mainkan. Ini bisa juga di klik langsung dua kali di sini. Ini filenya dalam arsi perar. Teman-teman perlu mengekstraknya terlebih dahulu. Di ekstrak ke harddisk. Kalau sudah di ekstrak ke harddisk. Nah. Tinggal teman-teman play dengan cara. Klik dua kali atau klik kanan. Open with. Terus teman-teman pilih. Vmidi.exe. Tetapi secara umum. Kalau teman-teman sudah nginstall funbasko. Secara otomatis klik dua kali. Nanti dia langsung. Mulai seperti ini. Jadi sama seperti main mp3 player ya teman-teman. Cuman filenya ini ukurannya sangat kecil. Coba teman-teman lihat ya. Satu lagu saja. Ukurannya cuma 80 kilobyte. Ada yang cuma 33 kilobyte. Kecil banget. Jadi teman-teman bisa mengkoleksi ini. Sampai ribuan jutaan lagu. Tidak memakan harddisk teman-teman. Karena ukurannya sangat kecil. Sekarang kita bahas fitur-fiturnya. Kalau teman-teman sudah menginstall funbasko. Biasanya tampilannya tidak seperti ini ya. Untuk backgroundnya ini. Backgroundnya ini bisa kita ganti teman-teman. Bebas. Cara mengganti backgroundnya. Klik kanan. Terus teman-teman pilih setup. Klik kanan setup. Setelah itu teman-teman pilih karaoke. Tap karaoke. Lalu sudah ke bawah. Teman-teman klik browse. Untuk background image-nya. Kita klik browse. Dan teman-teman pilih wallpaper yang teman-teman sukai. Misalkan saya mau ganti wallpaper-nya. Misalkan kita pakai wallpaper ini. Open. Apply. Nah. Dia sudah menggunakan wallpaper ini. Jadi backgroundnya bisa kita rubah-rubah sesuka hati kita. Dan. Untuk tulisannya ini. Teman-teman juga bisa rubah. Klik kanan. Setup. Karaoke. Terus teman-teman pilih. Font yang ada di. Komputer teman-teman. Misalkan pakai century gothic ya. Century gothic. Oke. Fontnya berubah menjadi seperti ini. Kita play dengan mengeklik tombol spasi. Nah. Seperti itu ya. Teman-teman sudah bisa menyanyi dengan puas. Oke. Sekarang fitur berikutnya adalah. Saya tidak kuat dengan nada aslinya. Terlalu tinggi. Teman-teman ada kontrol di sini. Jadi nadanya bisa kita naikkan. Bisa kita turunkan. Karena ini sebetulnya adalah player untuk midi keyboard. Jadi keyboard. Basicnya dia adalah keyboard. Ini kita bisa keluarkan semua fiturnya. Klik kanan. Kontrol. Klik kanan. Piano. Klik kanan midi output. Nah. Ini fitur-fiturnya yang bisa kita mainkan. Sekarang nadanya ketinggian ya. Saya mau turunin. Dua tangga nada. Satu. Dua. Nah. Dia turun. Dia bergeser. Coba ya. Teman-teman perhatikan. Di keyboardnya ini. Dia bergeser. Kuncinya. Berubah kuncinya. Kalau saya naikkan. Dia berubah kuncinya juga. Lebih tinggi. Nah. Kebetulan tadi saya nggak kuat. Saya turunin. Misalkan kita turunin 4. Jadi seperti ini. Nah. Teman-teman disini. Bisa mengontrol. Suara instrumen apa aja yang keluar. Misalkan. Kita tekan. Tombol ini. Dengan kita menekan tombol ini. Maka track ini adalah solo. Dia main solo. Yang lainnya di mute. Kalau kita tekan tombol merah. Maka. Track ini nggak keluar suaranya. Jadi. Seperti itu ya teman-teman. Misalkan kita. Cuma pengen. Gitar sama bassnya doang. Dan piano. Pianonya nggak main. Klik gitar. Jadi seperti ini. Kita bisa mengontrol. Mana aja yang. Bunyi. Misalkan ada bunyi yang kita nggak sukai. Tinggal kita matikan bunyi itu. Ini drumnya doang. Seperti itu ya teman-teman. Asik kan. Oke. Sekarang kita bahas fitur berikutnya. Fitur berikutnya adalah tempo. Jadi kita bisa. Melambatkan temponya. Atau mencepatkan temponya. Dan kita bisa balikin lagi ke 100. Dengan cara menekan tombol reset yang ada di sini ya. Tombol reset. Oke. Fitur-fiturnya cukup lengkap ya teman-teman. Dan suaranya kalau teman-teman sudah pasang cool soft midi scene tadi. Suaranya menjadi lebih josh. Lebih mantap. Dan kalau kita mau main lagu yang lain. Kita bisa klik tombol playlist yang ada di sini. Playlist. Kita klik. Nah muncul. Sekarang kita mau masukin lagu apa. Misalkan. Lagu bersama bintang. Terus kita. Klik dua kali di sini. Di sebelah kiri. Klik dua kali. Sejak kini berganti malam. Menutup hari yang lelah. Nggak nyampe saya. Turunin nadanya. Kau berada. Aku tak tahu dimana. Kerendahan. Kebanyakan. Turun dua. Nggak kita nangu semua. Belum masuk. Belum masuk suaranya. Jangan ada. Hanya itulah yang aku punya. Jadi seperti itu ya teman-teman Teman-teman bisa ngulik kira-kira nada teman-teman cocoknya di level berapa Biasanya memang nada aslinya itu tinggi ya Penyanyi kan vokalnya tinggi Jadi kita bisa turunin Ini kelebihan dari fanbasko karaoke player ini Kelebihan yang paling utama Yang tidak ada di aplikasi karaoke lainnya Selamat berkaraukeria teman-teman dengan aplikasi ini Kalau teman-teman masih bingung atau ada kendala atau ada pertanyaan Jangan sungkan-sungkan untuk ketikan di kolom komentar di bawah ya Nanti kita bahas bareng-bareng disini Dan kalau teman-teman masih melihat tombol ini Tombol subscribe ini masih menyala merah Mohon untuk ditekan dipadamkan Agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik lainnya Dan Selamat menikmati aplikasi karaoke nya Teman-teman tinggal download aja di link deskripsi yang ada di bawah video ini Disini nih Dan Buat teman-teman yang ingin konsultasi secara langsung Dengan saya teman-teman bisa join live streaming saya setiap hari Sabtu Sabtu malam jam 9 sampai dengan jam 10 Disini kita bisa live konsultasi bareng Bersama para audio engineer lainnya Dan tentunya sangat seru sekali Akhir kata saya akhiri video ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh